Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kasyidah Jumpa lagi dengan saya Bang Soma Ya jangan lupa salam Sobat Kasyidah Mudah-mudahan kalian yang disana Lihat video ini Teman-teman Sobat Kasyidah masih dalam lindungan Allah SWT Dan masih semangat untuk bisa Belajar Nasid Kasyidah bersama Kami Nasid Kasyidah Rebana Oke baiklah Kali ini saya masih kembali Seperti video saya sebelumnya Yaitu tentang mereview video Nah jadi kali ini Saya akan mereview satu video Dimana video ini adalah salah satu Tim Nasid Kasyidah Rebana Ini adalah salah satu permintaan Daripada subscriber Subscriber Sobat Kasyidah Di luar sana dia Beliau minta review video ini Lihat Pandangan saya tentang video ini Dan mudah-mudahan Ini bisa Reviewan saya ini bisa bermanfaat Buat kalian semua Khususnya Buat tim Nasid Kasyidah Rebana ini Yang saya review Disini nanti sebenarnya Saya bukan Menggurui Ataupun saya bukan yang paling jago Dan bukan saya Yang terlalu paham Tentang Nasid Kasyidah Rebana ini Ini hanya saja pemikiran saya Mudah-mudahan ada yang baiknya Ambil Dan mana mungkin yang kurangnya Mungkin memang inilah Sepengetahuan saya Kurang kemampuan Tentang pengetahuan saya Oke baik Langsung saja kita Lihat videonya Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semua dari salam pemula Ikan 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 oke tadi mereka memulai dari salam pembuka salam yang sangat luar biasa kalau misalkan saya lihat dari vokalnya dia begitu semangat dia begitu enerjik dia begitu percaya diri luar biasa harus memang seperti itu ketika kita memang mau menampil gitu jadi mereka ini nampilnya malam hari sekolah misalkan saya kita dengarkan tadi bersama sepertinya yang nonton ini sangat luar biasa rame sekali tapi mungkin kamera enggak menghadap penonton tapi kira-kira seperti itulah jadi mereka ini tadi memainkan dengan memulai instrumen instrumennya kurang lebih seperti ini untuk di akhirnya aja dem 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 itu untuk bassnya itu ketipunya ting-tiri 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 ting khas pukulannya nah Nah jadi mereka ini kalau misalkan saya boleh lihat ini sepertinya nampilnya di ini festival atau acara-acara kegamaan saya nggak tahu tapi melihat dari ini latarnya ada hadrah dan rebana ya ya sepertinya festival sih nanti buat sobat kasidah yang tahu ini acara apa festival ataupun acara-acara kegamaan nanti kalian boleh share. Ataupun yang nonton dari pemain ini nanti boleh silahkan komen di kolom komentar. Jadi tadi disitu instrumen seperti itu kurang lebih seperti itu yang sudah saya jelaskan. Jadi instrumen ini saya nggak begitu tahu namanya nama pukulannya namanya apa karena di setiap daerah itu pastinya berbeda-beda nama pukulannya itu berbeda-beda. Nah jika kami di Sumatera ini menyebutnya Sumatera Utara khususnya ini menyebutnya dengan pukulan Jawa. Nah jadi buat sobat kasidah yang ingin tahu dengan pukulan Jawa nanti boleh silahkan cek di video saya sebelumnya ada saya buat tutorial tentang pukulan Jawa. Nah kalau misalkan kami di Sumatera memang seperti itulah saya Sumatera Utara khususnya menyebutnya ini pukulan Jawa. Jadi buat sobat kasidah nanti ataupun pelatihnya yang tahu dengan pukulan ini nanti boleh kita belajar bareng tentang pukulan-pukulan yang namanya saya di luar Sumatera Utara itu saya belum mengerti. Oke langsung saja kita buka langsung di videonya. Oh langsung-langsung ya langsung ditarik dengan vokal ya. Jadi ini untuk lagunya lagu Salamin Ba'in. Ya mereka mereka buat variasi-variasi ya ketika vokal itu menarik untuk awalnya. Ya dan di posisi ya. Terima kasih. 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 Oke sekarang kita lihat kita carna kembali bahwasannya mereka tadi memulai dari langsung saja vokal. nah seperti itu jadi ini bedanya kami di Sumatera Utara kalau misalkan seperti ini kami khususnya ada ada pengiring awalnya gitu jadi disini tadi enggak mungkin memang di setiap daerah itu berbeda-beda itu bedanya jadi disini bukan membedakan mana yang paling hebat ataupun paling jago, paling baik bukan seperti itu ini kan kita hanya sharing agar di seluruh Nusantara kita bisa menerima perbedaan kalau misalkan kami di Sumatera Utara itu pakai ada namanya pengiring contoh kor pengiring kornya baru ditarik dengan vokalnya nah seperti itu jadi kalau misalkan sepertinya tadi enggak ada pengiringnya ini bisa bisa membuat kita ketinggian bisa ketinggian bisa entah kemana larinya gitu itu menurut saya pribadi tapi kalau misalkan kita seperti vokal ini mereka percaya diri mereka bisa sesuai dengan latihannya syukur Alhamdulillah tapi kalau sebenarnya bahaya sih bahaya seperti ini tapi namanya kita mencari solusi mana yang baik jadi disini saya tekanan kembali bahwasannya disini saya bukan bukan menggurui dan bukan yang paling tahu sok jago dinasid kesedarbanan masih banyak senior-senior saya yang sangat luar biasa ya disini tadi mereka membawakan salamim ba'at salamim ba'at qilmah walau jabal khantir tadi saya lihat sini saya dengarkan bahwasannya vokal ini ada ada falas di ujungnya di ujung-ujungnya qilmah saya enggak bisa membuatkan yang 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 falas sudah tapi tadi memang ada sedikit nanti jadi ini buat vokal ini tim ini dan buat kita semua ini bisa jadi catatan buat kita semua dan memperbaiki kesalahan kita tadi disini ada falas sedikit untuk awal-awalnya qilmah walau jabal khantir nah disitunya nanti kalian perbaiki yang yang disini mungkin banyak kesalahannya qilmah walau jabal khantir walau salamim ba'id walau risalah yahazir walau risalah yahazir jadi untuk makamnya ini makam bayati ini kental untuk bayati di awalnya oke langsung saja kita lihat kembali musik yaazir 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 hai hai oke jadi tadi mereka kalau misalkan di kami Sumatera ini tadi pukulan yang mereka merekabawakan barusan tadi ini pukulan-pukulan Dangdut Mereka sudah bisa berkembang seperti itu luar biasa pukulannya pukulan dan kalau misalkan kami di Sumatera tinggi Mwah Walang tinggi ding 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 di tinggi jadi buat ini untuk korna juga tadi di awal hati-hati ada sedikit lebih falas Nah tapi enggak begitu parah tapi ini jadi catatan buat hatim ini Oke langsung bye Terima kasih telah menonton 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 Mantap Terima kasih telah menonton 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 oke oke kita stop dulu jadi disini ini ada perubahan tempo namanya dan mereka saya ajungnya jempol untuk tempo ini ini namanya tempo tiga perempat ding 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 yang harus temponya tiga perempat dibagian sini dan saya beri buat tim Ini sangat luar biasa mereka bisa menampilkan Ken po tiga perempat jump terада tingting ding 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 ya inilah dia tempo tiga perempat bimba di wujudan, wujudan ya bimba di wujudan bimba di wujudan cepat ya tempohnya cepat ya penutup bimba di wujudan bimba di wujudan bimba di wujudan bimba di wujudan walaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita stop sekarang nah mereka membawakan lagu salam yang baik yang pastinya ada perbedaan misalkan di saya Sumatera Utara dengan di tempat mereka setelah sudah saya lihat tadi di latarnya ini adalah festival ya seprovinsi Lampung nah disini saya akan mengupas tentang kelebihan dan kekurangannya kalau untuk kelebihannya tempohnya stabil buat pemainnya ya luar biasa tempohnya khas pukulannya khas hanya saja saya enggak tahu tadi untuk nama pukulannya jadi buat yang tahu nanti silahkan tulis di kolom komentar disini juga buat kelemahannya ada untuk vokalisnya masih banyak falasnya ini menurut saya bukan saya yang mengguri saya yang paling tahu saya yang paling jago tentang nasib kesedarbana ini tapi saya sepengetahuan saya ada sedikit yang disini harus diperbaiki untuk vokalisnya ada yang falas ada yang sumbang ada yang terlalu ketinggian mungkin vokal ini mau buat improvisasi tapi mungkin arahnya aja yang ujung-ujungnya aja yang sedikit yang agak sedikit miring gitu nah ini nanti buat pembelajaran buat kita semua bukan hanya tim ini buat kita seluruh Nusantara ini khususnya Indonesia ini bisa mana kekurangan kita yang kurang baik itu biar bisa kita perbaiki lebih baik lagi jadi mungkin nah ini dulu review saya mudah-mudahan ini bermanfaat buat sobat kasidah semua dari sabang sampai murauke dimanapun kalian berada yang pecinta laski nasib kesedarbana biar bisa sebagai acuan kalian untuk bisa mengembangkan nasib kesedarbana ini jadi mungkin ini dulu perjumpaan kita di video ini di video selanjutnya saya akan memberikan tutorial eh bukan maaf review kembali tentang nasib kesedarbana dan jangan lupa untuk mendukung channel ini sehingga bisa berkembang lagi mungkin sampai sini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sobat kasidah terima kasih selamat menikmati